Halo semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan melihat Boruto episode 214, berjudul Takdir yang telah ditentukan. Episode tersebut kemungkinan kalau nggak ada delay bakal rilis tanggal 5 September 2021. Boruto episode 214 akan mengadaptasi manga Boruto chapter 47 dan 48, yang judulnya sama seperti episode kali ini dengan Kawaki sebagai covernya. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya atau episode 213, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, bantu channel ini agar bisa berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar film serta anime dengan klik like dan subscribe-nya. Di awal film, kita akan melihat api yang sangat besar sedang membakar tubuh Jigen. Menurut Boruto, walaupun api itu sangat panas, Jigen pasti akan mudah menyerap api tersebut dengan menggunakan segel karmanya. Tapi Kawaki mengatakan kalau Jigen tidak akan bisa menyerapnya, sebab api itu merupakan api asli, bukan berasal dari chakra ataupun jutsu. Namun Jigen ternyata bisa mengecilkan api tersebut dan terlihat seperti sedang menyerapnya. Naruto terkejut melihat hal tersebut, dan Kawaki mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang mustahil. Di situ Sasuke mengatakan kalau Jigen tidak sedang menyerap api tersebut, melainkan hanya mengecilkan ukurannya saja menggunakan jurus spesialnya. Amado menjelaskan kalau jutsu rahasia milik Isshiki bernama Sukuna Hikona. Ia bisa mengecilkan hampir semua benda dan mengembalikannya ke ukuran semula. Isshiki bisa mengecilkan tubuhnya sendiri, namun tidak dengan makhluk hidup yang lain. Itulah mengapa Jigen bisa mengecilkan api yang membakarnya. Menurut Shikamaru, itu adalah kemampuan yang sederhana namun sangat merepotkan. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Amado mengatakan kalau ia dan Koji sudah mengantisipasi semuanya. Itulah kenapa mereka sekarang memilih untuk menyerang Jigen, karena ini adalah waktu yang sangat tepat. Ketika Jigen hampir berhasil mengecilkan seluruh api, tiba-tiba perutnya kembali retak. Ini karena Jigen sudah mencapai batasnya, dan ia tidak akan bertahan lama lagi. Dan tiba-tiba, api yang sudah dikecilkan tadi kembali membesar dan membakar Jigen. Amado mengatakan kalau Jigen belum pulih sepenuhnya setelah melawan Naruto. Jadi, mustahil baginya untuk terus mengecilkan api yang menyala selamanya dari sebuah gunung berapi. Di situ Koji hanya diam saja, melihat Jigen mulai terbakar habis. Naruto mengatakan kalau sepertinya ini merupakan akhir dari Jigen. Kemudian, ia bertanya apakah ini adalah cara untuk membunuh Otsusuki. Sasuke mengatakan kalau Naruto ternyata masih bodoh. Menurutnya, Isshiki tidak akan mati, karena ia masih memiliki segel karma. Selama Isshiki memiliki segel itu, ia akan terus bangkit. Sasuke juga menjelaskan kalau saat ini, Isshiki memiliki Jigen dan Kawaki. Yang keduanya sama-sama memiliki segel karma. Intinya, ia bisa bangkit lagi sebanyak dua kali. Sasuke bertanya kepada Amado apakah penjelasannya salah. Amado menjawab, apa yang dikatakan oleh Sasuke sangat tepat. Namun, ia kembali bertanya. Jika sebelumnya, Amado menjelaskan kalau Isshiki ingin bangkit di tubuh Kawaki, bukan di tubuh Jigen. Dan jika hal itu sampai terjadi, ini merupakan akhir dari dunia. Dari penjelasan itu, menurutnya ada sesuatu yang aneh. Jika Jigen mati membawa Isshiki, ini berarti Kawaki menjadi satu-satunya wadah yang masih tersisa. Dan itu artinya, Isshiki akan bangkit di tubuh Kawaki. Mendengar hal itu, Shikamaru kembali marah. Ia bertanya apakah memang dari awal semua pembicaraan ini adalah rencana Isshiki. Kawaki yang ikut terpancing langsung masuk ke ruangan itu dan mencoba menyerang Amado. Namun, Sasuke mencegah hal tersebut dengan memotong jurus perubahan pada tangan Kawaki. Boruto juga ikut masuk karena Kawaki terlihat sangat kesakitan. Di situ, Amado lalu menyapa Kawaki dan menanyakan kabarnya. Namun, Kawaki langsung bertanya sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Amado. Amado mengatakan kalau ia tidak suka dengan tuduhan tersebut. Semua ini hanyalah kesalahpahaman yang cukup rumit. Dan izinkan dirinya untuk menjelaskan semuanya agar mereka tahu maksud dan tujuan dari Amado. Shikamaru memintanya untuk segera menjelaskan dan tidak berbelit-belit. Amado mengatakan kalau beberapa menit lagi, Jigen pasti akan mati terbakar bersama Isshiki yang masih ada di dalamnya. Saat seorang Otsusuki mati, proses transfer ke tubuh lain akan langsung berjalan. Dan bahkan Isshiki tidak bisa mengendalikannya. Itu adalah peraturan karma yang sudah mutlak. Walaupun Jigen dan Kawaki sama-sama merupakan wadah Isshiki, namun karma milik Jigen sudah cukup untuk melakukan pengekstrakan. Itu artinya Jigen telah siap untuk dijadikan sebagai wadah Isshiki. Sedangkan Kawaki belum menyelesaikan prosesnya. Sama seperti Boruto. Perubahan Otsusukinya masih dalam proses dan membutuhkan waktu yang lama. Singkatnya tubuh Kawaki belum siap untuk dijadikan wadah Isshiki. Shikamaru bertanya, apakah ini artinya jika Jigen sekarang mati dan Kawaki belum siap dijadikan wadah, Isshiki untuk sementara tidak akan bangkit. Boruto langsung menyelah. Apakah Amado berencana membunuh Kawaki sebelum hal itu terjadi? Amado mengatakan kalau itu memang merupakan salah satu opsinya. Namun menurut Naruto, itu tidaklah lucu. Dan ia tidak mengizinkan hal tersebut. Amado lalu menghentikan perdebatan tersebut dan meminta mereka untuk kembali melihat ke arah proyektor. Dan ia mengatakan sebentar lagi Otsusuki Isshiki akan menunjukkan wujud aslinya. Di tempat pertarungan, tiba-tiba api yang membakar Jigen perlahan mulai menyusut. Naruto dan Shikamaru bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukannya tubuh Jigen itu sudah mati? Amado mengatakan kalau secara medis tubuh Jigen memang sudah mati. Tapi tidak peduli apakah mayat tersebut hangus terbakar selama di tubuhnya terdapat karma, itu bisa berfungsi sebagai tubuh reinkarnasi. Setelah itu Amado mengatakan kalau ia sangat bersyukur Kawaki berada di sini. Karena ada sesuatu yang ingin Amado pastikan dengan mata kepalanya. Sebuah fenomena langka akan muncul pada tubuh Kawaki. Dan tiba-tiba karma Kawaki aktif sepenuhnya dan itu membuatnya sangat kesakitan. Boruto yang khawatir lalu bertanya kepada Amado apa yang terjadi pada diri Kawaki. Sasuke meminta muridnya itu untuk tenang. Kemudian karma yang ada di tubuh Kawaki tiba-tiba menghilang. Dan Kawaki pun langsung pingsan. Semua orang yang ada di ruangan itu tentu saja bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Amado meminta salah satu orang untuk mengecek tangan kiri Kawaki. Dan benar saja, tanda segel karmanya telah menghilang. Kini Shin kembali ke pertarungan. Api yang membakar Jigen menyusut dengan sangat cepat. Koji mengatakan ternyata kekuatan seorang Otsusuki memang sangat telah besar. Melihat api yang mulai mengecil, Naruto kembali meminta penjelasan. Menurut Amado, sepertinya proses reinkarnasi Isshiki dengan tubuh Jigen telah selesai. Sasuke bertanya, kenapa karma Kawaki menghilang bersamaan dengan selesainya proses reinkarnasi Isshiki. Amado menjelaskan jika seorang Otsusuki bereinkarnasi menggunakan tubuh seseorang, berapapun jumlah wadah yang tersedia, ia akan kehilangan semuanya. Dan Isshiki harus menanam karmanya lagi kepada Kawaki. Menurut Amado, itu adalah semacam fitur keamanan yang mencegah terciptanya dua kopi dengan kepribadian yang sama. Namun yang terpenting sekarang adalah Isshiki tidak memiliki satupun wadah untuk bereinkarnasi. Itu artinya mereka harus mengalahkan Isshiki saat ini apapun yang terjadi. Kini Shin berpindah kepada Isshiki yang berhasil bereinkarnasi. Dengan kekuatannya, ia mencabut semua tiang dan barang-barang yang ada di tempat itu. Yang mana hal tersebut membuat katak mata-matanya menghilang. Dan koneksi dengan orang-orang Konoha menjadi terputus. Naruto bertanya apakah Koji akan baik-baik saja. Amado mengatakan kalau sebagian besar rencananya telah berhasil. Yaitu memancing Isshiki keluar menggunakan tubuh Jigen. Yang berarti Koji telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Naruto kembali bertanya apakah ini artinya ia tidak akan selamat. Amado menjelaskan kalau dari awal rencananya memang begitu. Ia dan Koji tidak akan mengambil resiko sebesar ini kalau Isshiki adalah lawan yang mudah dikalahkan. Namun Naruto merasa kalau Koji sepertinya memang berniat membunuh Isshiki. Apakah Amado telah memberitahunya kalau ini adalah misi bunuh diri? Amado bertanya kenapa Naruto begitu peduli. Naruto juga tidak tahu. Tapi ia merasa khawatir dengan keadaan Kasin Koji. Melihat apa yang dilakukan oleh Isshiki, Koji bertanya-tanya. Apakah Isshiki berniat menghancurkan tempat ini? Di depan Kasin Koji, Isshiki mengatakan kalau semua orang memiliki takdir yang telah ditentukan. Tiba-tiba topeng Kasin Koji retak dengan sendirinya. Isshiki lalu mengatakan kalau Amado ingin berpegang pada takdir besar orang itu. Demi kemungkinan perubahan yang sangat kecil. Ia menjelaskan kalau Kasin Koji merupakan kloning dari Jiraya. Salah satu legenda sanin yang sangat terkenal. Dan Koji akan mati di tempat ini. Koji kemudian menyerangnya menggunakan jurus api secara bertubi-tubi. Namun Isshiki dengan mudah menyerap jurus tersebut. Kali ini Koji mengeluarkan api yang sangat besar menyerupai dinding. Lalu ia melompat ke atas dan menggunakan jurus rambutnya untuk menangkap Isshiki. Kemudian membantingnya ke tanah. Tapi ternyata Isshiki berhasil melepaskan diri dengan mengecilkan tubuhnya. Dan ia mendarat di pundak Kasin Koji. Ia mengatakan kalau Koji tidak akan pernah bisa menang melawan dirinya. Dan saat itu Koji mengeluarkan jurus rambut tajam untuk menusuk Isshiki. Namun semuanya sia-sia. Isshiki mengatakan kalau seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar. Tapi justru karena itulah hanya masalah waktu saja kekuatan ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan ia hanya akan bertahan selama 2 atau 3 hari saja. Disitu Isshiki juga menjelaskan kalau dirinya telah kehilangan karma Kawaki akibat pengkhianatan Amado. Koji mengatakan kalau Isshiki mati sekarang ia tidak akan bisa bangkit dan Koji akan menyelesaikan semuanya saat ini juga. Menurut Isshiki Koji sangat bodoh karena dirinya tidak mengetahui rencana Amado yang sebenarnya. Amado pasti sudah pergi ke Konoha untuk meminta bantuan Hokage dan Uchiha. Mendengar hal itu Koji sedikit terkejut. Menurutnya itu semua tidak masuk akal. Jika Isshiki berniat mengatakan hal tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian itu tidak akan berhasil. Menurut Isshiki Koji tidak akan mampu menjadi orang yang disebut sebagai pahlawan Shinobi. Ia tidak lebih dari sebuah pion yang menyedihkan yang dikorbankan. Dan saat itu Koji mengeluarkan Senin Mode tapi bentuknya berbeda dengan milik Jiraya. Di tempat Hokage Amado akhirnya mendapatkan surat perlindungan. Namun Shikamaru menjelaskan kalau Amado hanya diperbolehkan berada di dalam desa. Jika ia akan keluar dirinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hokage. Kata Suke mengatakan kalau Amado boleh memakai fasilitas penelitian milik Konoha. Tapi dengan syarat Amado harus menyerahkan semua teknologi ciptaannya kepada desa Konoha. Amado pun kemudian setuju. Setelah itu Shikamaru meminta kepada Amado untuk segera melepaskan bom yang ada di leher Shikadai. Namun Amado mengatakan kalau bom yang dipasang di leher anak tersebut hanyalah sebuah hiasan saja. Mendengar itu tentu saja Shikamaru sedikit tercengang dengan keberanian Amado. Kata Suke bertanya kepadanya apa yang akan terjadi jika Konoha menyadari hal tersebut. Amado mengatakan kalau hal itu tidak mungkin terjadi. Setelah para ninja melihat ledakan dari bom yang ia pasang diranting sebuah pohon. Mereka tidak akan bisa menebak itu asli atau palsu karena resikonya terlalu besar. Kemudian Amado mengatakan kalau bagian sulit dari pertarungan ini belum dimulai. Kasinkoji tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkan Isshiki. Hanya Naruto dan Sasuke lah yang mempunyai peluang. Sekarang Isshiki hanya mempunyai satu target yaitu Kawaki. Karena Isshiki hanya bisa bertahan hidup beberapa hari saja ia pasti tidak akan tinggal diam. Isshiki pasti akan mencari Kawaki dan menanamkan karma kepadanya untuk bisa bangkit. Jadi selama ada Kawaki di tempat ini Naruto tidak akan bisa menghindar darinya. Shikamaru kemudian meminta Sai untuk segera mengevakuasi seluruh penduduk desa Konoha. Karena bisa jadi desa mereka akan menjadi tempat pertarungan. Amado meminta Naruto dan Sasuke untuk tidak menjauh dari Kawaki. Karena mereka lah yang mempunyai kekuatan terbesar. Mereka akan kalah jika Isshiki berhasil menanamkan karma kepada Kawaki. Jadi kemenangan adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan planet bumi. Di tempat lain Koji yang menggunakan Senin Mode mengeluarkan bom api yang berukuran sangat besar. Tapi lagi-lagi Isshiki bisa menetralkan serangan tersebut. Setelah itu Koji memakai jurus Senin 5 api penyembah dewa. Namun Isshiki mengatakan kalau ia bosan melihat jurus api tersebut. Tiba-tiba disitu Koji mengeluarkan rasengganya untuk memojokkan musuhnya itu. Namun Isshiki mengeluarkan beberapa tiang dengan kekuatan matanya. Yang membuat tangan kiri dan kaki Koji hancur seketika. Isshiki mengatakan kalau itu adalah jurus rahasianya bernama Daiko Kuten. Dengan itu ia bisa menyimpan benda apapun yang telah diserap ke dimensi lain. Dan mengambilnya kapanpun ia mau. Sebelum membunuhnya Isshiki bertanya apakah Kasin Koji ingin menyampaikan kata-kata terakhir. Namun tiba-tiba Koji memanggil kataknya dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Isshiki tidak berniat untuk mengejar Kasin Koji. Karena prioritasnya saat ini adalah mendapatkan Kawaki kembali. Di ruang Hokage Naruto sedang berdebat dengan Boruto. Karena Boruto memaksa ikut bertarung melawan Isshiki. Namun Naruto tentu saja tidak mengizinkannya. Sasuke mengatakan kalau ia dan Naruto telah siap untuk mati demi desa Konoha. Dan apakah Boruto berani mengambil resiko tersebut? Boruto sepertinya sedikit ragu. Dan tiba-tiba Naruto mendapatkan sebuah kabar kalau seorang musuh telah muncul di Konoha. Dan ternyata musuh yang datang adalah Isshiki. Dan spoiler untuk Boruto episode 214 berakhir sampai disini. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode tersebut? Komen di bawah dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!